Intro Halo sahabat bulan, menjual-jual menwetakrina Horax Di video kali ini, bulan ingin mengajak kita semua Untuk menanam bunga miyana, hasil dari pruning kami beberapa hari yang lalu ya Karena beberapa hari yang lalu, bulan sudah pruning bunga miyana atau pangkas bunga miyana Hasil dari pangkasan bunga miyana tersebut, bulan ingin tanam kembali Karena walaupun kita pangkas kemarin pucuknya, seperti ini ya sahabat bulannya, pucuknya Ini juga bisa dijadikan menjadi bibit begitu ya Oleh karena itu, kalaupun sahabat bulan memangkas atau mempruning bunga miyana Jangan langsung dibuang ya Kita juga bisa memperbanyak bunga miyana kita Dengan cara men-stack atau mempruning dengan cara seperti ini Dan nanti ini akan kita bisa tanam Sehingga kita akan bisa memperbanyak bunga miyana Jadi kita tidak perlu menunggu bunga miyana kita besar Lalu baru kita tanam kembali Tetapi dengan masih kecil juga kita bisa bibitkan Walaupun mungkin nanti pertumbuhannya agak lebih lambat Dibanding dengan kalau kita stack dengan tangka yang lebih panjang Oleh karena itu, mari lihat bulan bagaimana cara kami untuk menanam bunga miyana ini Agar nantinya ini juga bisa menjadi bunga hiasan untuk menambah hiasan di depan rumah kami Baik sahabat bulan ini adalah hasil stack atau pruning kami Ataupun hasil pangkas kami beberapa hari yang lalu ya Jadi saat ini kami ingin menanamnya di polybag ini Kami juga menanamnya dalam satu polybag mungkin lebih dari 2 batang ya Mungkin sampai 3 batang dalam satu polybag Ini tujuannya untuk sementara dulu kita semai disini begitu ya Untuk semai disini Nanti kalau misalnya bunga miyana ini sudah berkembang dan sudah tumbuh Nanti kita akan pindah ke pot bunga atau polybag yang lebih besar Atau mungkin kita akan tanam satu-satu begitu Jadi supaya itu memperirit tempat Memperirit polybag Jadi kita tanam dalam satu pot itu Satu-satu polybag itu mungkin 2 atau 3 ya Jadi cara menanamnya juga sama dengan menanam bunga biasa Kita hanya menekan dengan cara seperti ini Dan jangan lupa diletakkan di tempat yang teduh dulu ya Ditempatkan di tempat yang teduh Karena kalau misalnya belum berakar seperti ini Bunga miyana ini akan rentan untuk layu sahabat bulan ya Jadi kita berharap bunga miyana yang kita tanam ini Nanti ini bisa tumbuh Dan nanti juga bisa memperbanyak jumlah bunga miyana kita ya Dan jangan lupa juga rajin disiram ya Rajin disiram Supaya nanti bunga miyana ini benar-benar tumbuh Dan bisa menghiasi rumah kita Kalau sahabat bulan juga sudah melakukan stek bunga miyana di rumah Jangan lupa juga steknya jangan dibuang ya Nah bisa ditanam di polybag Dalam satu polybag itu juga mungkin sahabat bulan bisa menanam lebih dari 2 jenis Atau 2 batang begitu ya Dan nantinya kalau sudah besar kita akan bisa menyiapkan polybag yang baru Dan juga bisa setelah itu disiram ya Tidak usah terlalu banyak airnya ya Sedikit saja karena kebetulan juga Tanah yang medianya sudah agak lembab ya Karena baru hujan begitu cepat bulan Dan jangan lupa rajin disiram Dan ini adalah hasil pruning kami Tepatnya minggu yang lalu ya sahabat bulan ya Saat ini sudah tumbuh ya Sudah tumbuh Walaupun kami tanam dalam satu polybag itu Lebih dari 2 bahkan sampai 3 batang ya Tetapi dia saat ini sudah tumbuh Dan Mungkin sebentar lagi sudah bisa kita Sudah bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar Semoga juga bunga yang kami tanam ini nantinya Bisa lebih mekar dan cantik Dan kami juga masih punya banyak ibit bunga miyana ya Bulan juga tidak henti-hentinya menanam dan menambah jumlah koleksi bunga miyana bulan Walaupun jenis-jenis ini sudah ada kami tanam Tetapi bulan tetap ingin menanamnya Oleh karena itu bagi seluruh sahabat bulan Yang khususnya Miyana Lovers Marilah kita mengembangkan Dan mempercantik halaman rumah kita Dengan menanam bunga miyana Terima kasih sudah mengikuti kami Dan menonton video ini Dan jangan lupa juga terus dukung channel kami Dengan menonton video lain Yang telah kami siapkan Dan juga Jangan lupa Tekan tombol like Comment Dan subscribe Dadah sahabat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa